Intro Halo semua, kembali lagi di channel Semangat Banyuwangi Jalur Lintas Selatan merupakan jalur yang menghubungkan kota atau kabupaten yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa Di Jawa Timur, jalur ini membentang mulai Kabupaten Banyuwangi hingga Kabupaten Pacitan Lalu, bagaimanakah kondisi Jalur Lintas Selatan di wilayah Banyuwangi? Simak video ini sampai tuntas Di Banyuwangi, jalur lintas selatan yang telah difungsikan berada di Kecamatan Glenmore Jalur ini menghubungkan pusat Kecamatan Glenmore hingga perkebunan Kendeng Lembu Jalur dengan lebar kurang lebih 7 meter ini didominasi dengan jalan beton Namun, pada beberapa kilometer terakhir menggunakan jalan aspal Memang jalan sepanjang kurang lebih 15 kilometer ini terbilang masih sepi Tetapi telah dilengkapi rambu lalu lintas Rambu peringatan, marka jalan, dan fasilitas lainnya dalam kondisi yang baik Jalur Lintas Selatan juga memiliki panorama yang indah Pengendara yang melintas akan disubui deretan kebun tebu dengan latar belakang perbukitan Ketika sampai di 3 kilometer terakhir akan melewati kebun kakao Selain itu, jalur ini juga menghubungkan beberapa objek wisata Seperti waduk sidodadi, Glenmore Rafting, dan dosun kakao Tak hanya itu, jalur ini juga melewati industri gula Glenmore Ujung dari GLS juga menjadi objek yang menarik Sebelum pandemi, banyak orang yang mengunjunginya Karena cuacanya yang sejuk dan tempatnya yang fotogenik Demikian ulasan kami tentang jalur lintas selatan atau GLS di kecamatan Glenmore Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar Tekan like jika kalian menyukai video ini Dan tekan tombol subscribe apabila kalian ingin mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengunggah video baru Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya